Dia menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa yang dimana ini kan pelajaran, mungkin pelajaran pertama untuk Koko Sinyo menyanyikan lagu berbahasa daerah Hai guys, welcome back to my YouTube channel, balik lagi sama aku Raisa Dan di video kali ini aku bakal ngebuat video reaction yaitu aku bakal nge-react lagu dari Almarhum Didi Kempot Yang dinyanyikan atau di cover oleh one and only Koko Betram Peto Putra Onsu So, sebelum aku mulai reactionnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku ya So, tanpa berlama-lama, mari kita mulai reactionnya Oh, ini baru video depannya doang ya, video depan covernya Wow, penasaran banget Setran Peto Oh, ada video dari Almarhum Didi Kempot Oh, ada video dari Almarhum Didi Kempot Wow, Alunan ini ya Alunan Jawa banget lagunya Ada liriknya juga Di video clipnya Wow, bagus banget suaranya Wow, penghayarannya bagus banget Wow, nangis Wow, nangis Tampun Nangis, pokoknya Wih, koko nangis penghayatannya dapat banget ya, guys Hebat banget di usia muda ini penghayatan dari lagunya juga wow sih Enak ya, alunan lagunya itu ada suara-suara instrument out music Indonesia gitu Oh, nangis, pokoknya Oh, nangis, pokoknya Oh, nangis, pokoknya Wow, nangis Wow, nangis, pokoknya Uah, nangis, pokoknya Wow, penghayatannya bagus banget Yeay, bagus banget Koko Sinyo Wow Aku mau ngeliat siapa yang aransemen ya lagunya, karena bagus banget Tengku Safiq, the best untuk Mas Tengku Safiq, aransemennya enak banget Jadi lagu dari Almarhum Mas Didi Kempot yang judulnya adalah Sewu Kuto Ini merupakan suatu lagu yang menceritakan tentang keinginan seorang kekasih pasangannya untuk bertemu kekasihnya Karena sudah lama banget gak ketemu, jadi kayak kamu dimana dicari-cari aja gitu kan Karena sudah lama tidak ketemu Nah untuk Betra Peto sendiri kan belum merasakan gimana mempunyai kekasih atau semacamnya itu Seperti di dalam lirik lagunya sendiri Tapi disini aku bisa lihat kenapa penghayatannya begitu dapat Dan sampai Koko Betran itu menangis, meneteskan air mata Itu karena kalau aku gak selalu dapat informasi Bahwa sebelumnya Koko Betran kan sudah berulang tahun tuh Yang ke-15 Jadi disitu ada video klip Seperti di awal pembukaan sebelum cover ini dinyanyikan oleh Koko Sinyo Wah ada video ucapan ulang tahun dari almarhum Mas Didi Kempot Untuk Koko Sinyo Ya disitu merupakan doa-doa untuk Koko Sinyo Jadi menurut aku kenapa dia sampai meneteskan air mata ya itu Karena dia kayak teringat gitu ya flashback Bahwa sebenarnya Mas Didi Kempot ini seharusnya ada di ulang tahun Sinyo Dan juga video itu diputarkan di ulang tahun Sinyo juga Dan kemungkinan untuk Sinyo sendiri pengen banget bernyanyi bersama Mas Didi Kempot di ulang tahunnya gitu Tapi selepas dari itu semua Untuk react aku ke video klip atau cover lagu dari Koko Sinyo Membawakan lagu dari almarhum Didi Kempot yang berjudul Sewu Kuto Ini menurut aku bagus banget Seperti biasa penghayatannya dapat banget Juga tidak ada yang fals gitu ya Terus dia menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa Yang dimana ini kan pelajaran Mungkin pelajaran pertama untuk Koko Sinyo menyanyikan lagu berbahasa daerah Tapi menurut aku sendiri pelafalannya itu sangat bagus banget Dari dia mengucapkan kata-kata menggunakan bahasa daerah Jawa tersebut Iya gak sih? Bener gak? Setuju gak? Kalau kalian setuju kalian bisa tulis di kolom komentar Dan untuk suaranya seperti biasa juga nih guys Pasti selalu merdu dan indah banget Aku suka banget sama Koko Sinyo Dia masih muda tapi bisa bernyanyi seperti layaknya profesional Yang sudah umurnya di atas dia Dia ini memiliki talenta yang sangat luar biasa banget Yang diberikan Tuhan kepada Koko Sinyo Dan orang-orang sekitarnya juga termasuk Ayah Sangat men-support talentanya ini Jadi dikembangkan selalu sampai bisa seperti ini Suaranya makin lama makin bagus Bener gak sih? So itu dia guys video reaction dari aku mengenai Koko Petran Petong Putra Onsu Menyanyikan lagu dari Almarhum Didi Kempot Yang berjudul Tusewu Kuto So semoga kalian suka sama reaction aku Dan kalian juga bisa tulis di kolom komentar Kira-kira video apa lagi yang bisa aku reaction Oh iya jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel aku Karena like dan juga subscribe dari kalian adalah penyemangat aku Untuk mengupload video reaction lainnya So sampai jumpa di video reaction lainnya Bye-bye